Shalom sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus ungkapkan kelegaannya atas pembebasan warga yang diculik di Haiti Paus Franciscus pada doa Angelus hari Minggu 17 Maret tahun 2024 mengungkapkan kepuasannya atas pembebasan seorang guru dan 4 dari 6 religius yang diculik di Haiti Dia memohon pembebasan mereka yang masih ditahan dan dia memanjatkan doa untuk Ukraina, Palestina, dan Israel, Sudan Selatan, dan Suriah yang dilanda perang Berbicara kepada orang banyak di lapangan Santo Petro selama Angelus hari Minggu Paus Franciscus menyatakan kelegaannya atas pembebasan seorang guru dan 4 dari 6 religius hampir seminggu yang lalu setelah penculikan mereka di Haiti Dua orang masih di Sandra dan Paus meminta pembebasan mereka sesegera mungkin serta semua orang yang masih ditahan di negara tercinta yang penuh dengan kekerasan Keenam religius anggota Kongregasi Frater Hati Kudus itu diculik pada 23 Februari lalu Bersatu untuk kebaikan bersama Paus meminta semua pemimpin politik dan sosial di Haiti untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan sempit dan terlibat dalam semangat solidaritas dalam mengejar kebaikan bersama mendukung transisi damai menuju negara yang maju dengan bantuan komunitas internasional dapat terwujud dilengkapi dengan lembaga-lembaga kokoh yang mampu memulihkan ketertiban dan ketentraman warganya Berdoa lah bagi masyarakat yang dilanda perang Paus Franciscus juga meminta semua orang untuk terus berdoa bagi penduduk Ukraina, Palestina dan Israel serta Sudan Selatan yang dilanda perang dan beliau mengenang rakyat suriah meminta agar kita tidak melupakan penderitaan mereka karena bangsa di sana telah sangat menderita dalam waktu yang lama karena perang Artikel menarik lainnya dapat sahabat pena katolik akses melalui website resmihidupkatolik.com Sekian video hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa